Ia maju kan para wisata dalam negeri Bank Rakyat Indonesia hadirkan kartu kredit bertema Wonderful Indonesia. Ya, seberagam kesenian tradisional dipertunjukkan dalam event yang berlangsung di kompleks Candi Borobudur Rabu kemarin. Hai, saat ini saya sedang berada di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur. Dan di tempat ini sekarang sedang berlangsung acara yang super kece namanya BRI Prioritas Mahakari Borobudur 2018. Mengusung tema Indonesia berkain, acara ini bertujuan mendorong sektor parwisata sekaligus melestarikan budaya Indonesia. Berbagai pertunjukan kesenian tradisional tanah air digelar berlatar megahnya Borobudur. Tak ketinggalan warna-warni khas batik yang melengkapi fashion performing arts. Cantik! Nah, yang tak kalah seru acara ini juga sebagai tanda diluncurkannya kartu kredit BRI Wonderful Indonesia. Ini nih, jadi pas banget kartu ini buat Anda yang hobi traveling. Karena dari satu kartu ini kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak banget dan nilai lebih yang juga banyak sekali. Kartu kredit Wonderful Indonesia ini juga menjadi cara Bank Rakyat Indonesia mempromosikan 10 destinasi wisata prioritas lho. Mulai dari Borobudur, Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Bromo Tenggar Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. Menggandeng kementerian parwisata, harapannya wisatawan nusantara meningkat hingga 270 juta orang di tahun 2018 ini. Jadi kemudahan dari kartu kredit ini buat milenials bisa langsung look, book, and pay. Jadi kita memberikan diskon 200 ribu rupiah apabila mempurchase tiket melalui beberapa online travel agent. Dan juga hotel-hotel kita bekerja sama baik dengan booking engine mendapatkan diskon antara 10 sampai dengan 50 persen. Lewat kartu kredit ini, BRI juga memanjakan para penggunanya. Salah satunya melalui reward double BRI point. Ada juga program entrepreneurship yang membuat pengguna kartu tak hanya bisa nikmati liburan. Melainkan juga berikan inspirasi dan menggali potensi investasi. Terima kasih.